Oke teman teman semuanya ketemu lagi di video saya Kali ini saya mau pasang sensor remote untuk motor ya Pengaman motor ya pakai remote Pada video sebelumnya saya telah memasang yang pakai saklar 3000an ya Kali ini saklarnya mau diganti pakai yang sensor remote Ini barangnya guys ya Ini kabel putih ya yang dari pulser kita sambung ke depannya biar panjang Masangnya mau di depannya yang ini yang putih nih disambung ke depannya Nah ini guys ya saya sengaja pasang kabelnya begini biar gampang cara pemasangannya ya Jadi biar rapi Ini ya yang hijau NC yang putih kom yang gunung NO Yang merah biasa 12V dan yang hitam negatif Ini guys ya setelah dipasang boxnya jadi begini ya Nah untuk kabel putih sama yang hitam digabungkan ya karena kita membutuhkan arus negatif ya Untuk mematikan mesin jadi kita membutuhkan negatif Untuk kabel merah ambil dari kabel warna coklat ya setelah putih kontak Kalau untuk motor Yamaha itu ya Kabel coklat 12V itu ya Ini kabelnya sudah bukan asli ya Sudah saya ganti karena putus Aslinya warna merah sama coklat itu ya Nah ini kabel yang dari pulser ya Yang dari tadi kabel putih ya disambung Jadi ini kalau dihubungkan ke negatif mesin akan mati ya Kewistrikan mesin nyala tapi mesinnya mati gitu ya Kalau dihubungkan ke negatif Ini lampu-lampu ya buat ini doang ini indikator ya Boleh pakai boleh tidak ya Kalau untuk negatifnya saya ambil dari Di soket lampu ini ada yang kabel warna hitam itu negatif ya Bisa dari bodi juga bisa ya Ini kabel putih sama hitam digabung aja ya Soalnya itu negatif ya Nah untuk masanya ya digabung ya disini nih Kabel hitam sama putih digabung Untuk pulser disambungan ke kabel yang warna hijau ya Ke relay NC gitu ya Warna hijau Digabung ke yang ke pulser Kalau warna kuning itu buat negatif lampu ya Indikator lampu wahwa remote sensor remote telah bekerja gitu ya Jadi negatifnya Kalau positifnya ngambil dari yang 12 pol itu ya Positif lampu sama negatifnya dari kabel kuning ya Jadi Kalau lampu di nyalain lampu kunci kontak lampu merah nyala Kalau remote di on kan lampu yang biru nyala ya Berarti kalau lampu biru belum nyala Sensor remote belum di aktifkan Hanya sebagai indikator saja Lampu yang boleh pakai boleh tidak ya Kita pingganglah kabal-kabal ya Pakai solasinya biar tidak terjadi konslet Pakai solasikan Kita tes ya Alhamdulillah ya berhasil ya Jadi kita harus waspada ya Terhadap pencurian motor Salah satunya untuk mencegah pencurian motor ya Dengan pasang sensor remote ya Jadi kalau sebelum remote nya di aktifkan Motor tidak akan bisa hidup ya Karena masih Pulsar masih terhubung ke negatif Setelah di on kan baru bisa hidup ya Ini bisa mencegah dari pencurian motor ya Jadi intinya kita harus waspada Ini lampunya Kayak ganti nanti yang kecil ya Ini kegedean lampunya Ini remote ini juga bisa Mematikan mesin dari jarak jauh ya 10 meteran bisa Terima kasih ya sudah menonton Wassalam Sampai jumpa